Intro Masih ada, buituh hari ini, Pak? Bersambung? 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 Sidang lanjutan tindak pidana korupsi di perusahaan daerah air minum Tirta Alam Kota Tarakan Kembali digelar dengan agenda mendengar ketelangan saksi Yang dihadirkan oleh Penutut Umum Kejaksaan Negeri Tarakan Penutut Umum Kejaksaan Negeri Tarakan Menghadirkan 4 orang saksi Yang bekerja di PDAM Tirta Alam Kota Tarakan Dengan masing-masing divisi yang berbeda Salah satu saksi yang merupakan bendahara di PDAM Tirta Alam Tarakan Sempat berulang kali mendapat teguran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Karena terlalu banyak mengatakan lupa dan tidak mengetahui apa yang dipertanyakan kepadanya Baik itu pertanyaan dari penutut Umum maupun pertanyaan dari tim penasihat hukum Penasihat hukum terdakwa, Marihot Sihombing menuturkan Saksi yang dihadirkan oleh Penutut Umum tidak mengerti alur perkara terkait dakwaan terhadap ketiga terdakwa Selain itu, Sihombing menuturkan dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penutut Umum Pengadaan Mobil Operasional Direktur PDAM Tirta Alam Justru tidak ada hal yang mengindikasikan telah mengarah pada tindak pidana Terkait dugaan pidana yang dituduhkan kepada klien kita Saksi-saksi sendiri tidak bisa menjelaskan Perbuatan pidana yang dilakukan oleh klien kita ini Indikasinya apa? Pelanggarannya apa? Mereka juga tidak tahu Tadi salah satu saksi ini kan dia salah satu panitia pengadaan Nah, dalam kelaksanaannya Panitia pengadaan ini tidak pernah mendapatkan intervensi atau tekanan dari Pak Ilham Bahkan tidak pernah dipaksa untuk harus memenangkan CV Mitra Abadi Semuanya murni Panitia bekerja sesuai dengan SK yang diberikan Kewenangan yang diberikan Jadi penunjukkan CV Mitra Abadi sebagai pemenang pada saat itu Itu juga berdasarkan evaluasi dari panitia Seperti itu Dan menurut panitia CV ini sudah memenuhi kualifikasi Dan mampu menyediakan kendaraan di bawah harga normal Kalau kendaraan yang kita sewa di media itu Pak Itu lebih murah Pak Karena dia mobil baru Pak Dari Kota Tarakan Kenneth Halmiah Rahab Kaltara TV Terima kasih telah menonton!